Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel youtube Ojem channel pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara melebatkan bunga bonsai adenium seperti ini dan juga cara memperbanyak cabang sekaligus simak terkeseruannya semoga bermanfaat buat bonsai kita tambah cantik dan untuk hiasan di dalam rumah oke jangan lupa like, komen, subscribe oke langsung saja tips yang pertama pemangkasan benih seperti ini jadi kita harus pangkas benih seperti ini dipangkas dipotong ini buat bakal benih seperti ini dipotong ini benihnya kita ikat sengaja biar tidak berantakan saya ikat pakai kabel jadi jadi entarnya ketika dipotong seperti ini kita tumbuh lagi tumbuh lagi jadi sekalian merimbunkan kalau tidak dipotong atau telat dipotong itu dia membusuk biasanya itu tips yang pertama ketika sesudah mengeluarkan benih atau biji mengeluarkan benih atau biji tip yang kedua yaitu penyiraman penyiraman adenium ini saya lakukan hanya kalau kalian percaya seminggu dua kali lihat media tanamnya kering banget padahal ini musim hujan lagi hujan tapi ini media tanamnya kering banget saya lakukan seminggu dua kali penyiramannya dan untuk perawatan daun seperti ini kita hilangkan daun yang tua seperti ini supaya apa supaya keluar tunas baru juga jadi tambah tambah rimbun dan cepat keluar bunga yang lain seperti ini bunga yang baru nih tuh bunga mau keluar bunga itu baru tunas ini sudah rimbun itu tips yang kedua tips yang ketiga tadi pemangkasan penyiraman dan media tanam entah kenapa saya tidak sengaja dulu waktu nanam pohon adenium ini saya lupa bawa sekam sama tanah disitu ada pasir pasir kali saya kasih pasir kali anda bisa lihat pasir bahkan bekas pecahan hebel yang saya bekas pot saya masukkan mungkin dia kena panas mungkin adenium ini seperti kaktus kali jadi dia kena panas jadi cepat berbunga beda halnya beda halnya sama saya punya adenium lagi dua lagi disana tapi dia pakai tanah dan bunganya itu tidak selebat ini saya tidak pakai ramuan apa-apa seperti micin atau apa kalau menurut saya itu terlalu efektif karena saya pernah menggunakan ramuan micin tapi ternyata dia itu cepat membusuk akarnya tapi ini kekar banget kekar banget kekar sekali si akar-akarnya ini jadi media tanam yang baik untuk adenium yaitu pasir mau pasir kali pasir tanah atau pasir merah atau juga pasir malang tetap kasih tanah sedikit aja dan yang paling banyak kayak pakai pasir seperti ini gesang sekali kalau yang selihat pasir semua gesang sekali tapi bunganya itu cukup cantik dan daunnya itu cukup sehat ini kelebihannya adenium jadi kalau dicimpan dengan peneman indoor di dalam rumah ini cocok banget karena nanti samping kesibukan kita beraktivitas jangan nyiram dia malah sehat jadi menurut saya bunga adenium ini terbaik buat indoor jadi yang pertama tadi pemangkasan bibit bukan bibit maaf biji cara pemangkasannya disini jangan terlalu bawah jadi di sampingnya yang kedua yang kedua daun si daun yang udah tua seperti ini ini kan tadi banyak yang tua disini nih ini baru tunas baru saya potong daunnya tunas baru langsung keluar bunga tuh masih hijau kelihatan kalau yang tua kan udah warna abu-abu begini yang kedua yang ketiga media tanam media tanam saya pakai pasir sekali lagi ini buktinya kita gali kalau tidak percaya pasir semua tuh bakal ada bekas hebel apa yang ngebul begini jarang disiram oke pasir yang keempat cara penyelaman cukup hanya dua minggu satu kali eh seminggu dua kali penyelaman itu seminggu dua kali biar dia terus berbunga tetap cantik tetap sehat tidak busuk akarnya kalau terlalu basah dia itu mudah busuk akar itu kalau buat adenium seperti ini cantik sekali kalau menurut saya terus pangkas nanti tumbuh terus pangkas nanti tumbuh jadi rimbun banyak cabangnya dan semua cabang berbunga oke oke tips media tanam perawatan adenium cukup sampai disini ini cuma sharing aja saya tidak membuat font saya tapi sharing aja jadi saya ingin berbagi buat teman-teman yang seneng tanaman hias dan bonsai semoga bermanfaat salam satu hobi jangan lupa like komen subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati